Halo bosku, ketemu kembali ya bosku ya. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan berbagi 3 tips bagaimana untuk membuat sistem keamanan pada komputer dan juga laptop ya bosku ya. Cara ini cara sederhana sih bosku. Oke mari sama-sama kita saksikan bosku. Baik bosku, seperti penyampaian saya tadi di awal, 3 tips sederhananya apa saja. Ini tampilan desktop saya pada komputer ya bosku. Kita ketik saja Windows Air, lalu di sini kita ketikkan MRT bosku ya. Ketik OK. Yaitu untuk mengetahui, ini kita next, virus yang terdapat di dalam komputer kita itu. Kita pilih paling atas ya bosku, klik scan. Next. Nah di sini akan kelihatan nantinya gimana letak virusnya itu ya bosku. Dan finish, tidak ditemukan sama sekali virus yang tersembunyi di dalam komputer kita atau laptop kita ya bosku. Kita ketik saja finish, selesai. Oke, berikutnya langkah yang kedua tipsnya kita ketik saja Google, lalu kita ketik view block. Nah di sini ya. Jadi tampilan atau halaman paling atas. Fungsinya apa bosku? Di sini fungsinya untuk memberikan kenyamanan agar iklan itu tidak muncul di dalam visi kita. Nah, contoh sederhananya kalau kita buka YouTube, iklannya tidak akan muncul. Nah di sini ada ringkasannya, kamu sama bisa kita baca ya bosku. Oke, extensionnya kita tambahkan saja ke Chrome agar apa dia dapat berfungsi di saat menjalankannya. Oke, sudah memeriksa. Ini 34 MB untuk size ukuran u block originnya. Ini di sini tinggal kita aktifin saja. Buncul ya. Aktifin ya. Kalau mau kita enable kita wala. Juga lagi ya. Untuk langkah yang berikutnya, saya akan menambahkan folder. Di mana folder ini bisa kita sembunyikan dan folder ini bisa kita buat tanpa nama. Jadi isi dalam folder itu bisa tersembunyi. Bagaimana caranya? Kita ketik saja folder. Lalu pada kolom ketik ini bosku. Lalu pada kolom ini, new folder ini tulisannya kita klik kanan. Kita insert unicode. Dan di sini pilih notes. Agar apa ada tulisan dalam folder itu tidak kelihatan. Nah, bisa ya bosku. Oke, maka selanjutnya kita klik kanan properties. Customize. Teng ikon. Kita scroll ke kanan. Oke. Kita pilih yang ini. Kita okein. Kita lanjutin. Seperti yang saya bilang tadi, di sini kita akan memasukin aplikasi ke dalam ini ya. Contoh ini. Saya masukin kemari. Saya masukin kemari. Board ini juga saya masukin kemari. Oke. Aplikasinya sudah tersimpan di dalam folder yang tersembunyi bosku. Oke, demikian bosku. Kiranya informasi ini dapat bermanfaat dan bisa dicoba di dalam pengerjaan yang akan dilakukan. Terima kasih. Terima kasih.